APD, termasuk APD keempatan 5 APD untuk menjelaskan perlanturan daerah Tetapi, selama ini kita tidak pernah melihat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan langsung dan mengalang simposil daerah kita dengan persoalan perlanturan daerah Kemudian, yang selanjutnya kami meminta kepada Ketua DPRD untuk memanggil keempatan daerah dan tim anggaran pemerintah daerah di APD untuk menjelaskan perlanturan perancangan dikatakan APD tahun 2020 Kemudian, yang ke-8 meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Biman untuk memberikan jadwal dan tahapan kegiatan mulai dari pemasan rencana kegiatan pembangunan daerah kebijakan umum anggaran platform prioritas anggaran sementara hingga penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biman tahun anggaran 2022 Selanjutnya, kami meminta dokumen tentang peraturan kepala daerah tentang pencabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biman tahun anggaran 2022 Ini adalah dokumen negara yang harus dipublikas sehingga bersentuh banyak kelompok mahasiswa kelompok-kelompok organisasi kelompok pemerintah yang ingin menjadi bagian di dalam mengawas dan mematrol kerja-kerja pemerintah daerah Kemudian, yang terakhir adalah Kami meminta kepada DPRD, Kabupaten Biman dan Bupati Biman untuk mengevaluasi kembali dokumen APBD tahun 2020 Kami sudah buka dan kami sudah analisa bahwa dokumen ini bisa dipastikan adalah dokumen berpastik Dokumen berpastik berdasarkan banyak sekali panggupan kegiatan program-program kegiatan yang berdasarkan pelajaran kita secara akademik antara program dengan orientasi program itu tidak jelas Bisa kita bukan, kita berpikirkan di dalam dokumen ini Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Lebih dan kurang kami memaaf bila berbicara hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak teman-teman Yang pertama mungkin Meminta kepada Presiden RI Misir Haji Jopo Gidodo Dari ini DPR termatus wacana pemuda Penungguan pemilu tahun 2024 Untuk kita mungkin akan dijahteraan kepada Pak Yassin Terkait Harapan teman-teman ini Kepada Pak Yassin yang bersiap Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam untuk mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa subuhillah Pada siang hari ini Kita sama-sama mendapatkan Rahmatan di dolar Subhanallah Sehingga kita bisa Bertemu Berdiskusi Terkait sejumlah persoalan Yang ingin kita terbaiki bersama Di lembaga dewan Maupun di daerah Kabupaten Biman Injinkan kami menyampaikan permohonan Permohonan maaf Sehingga adik-adik bisa hadir untuk kedua karimnya Kami yakin dan percaya Kami adalah bagian daripada rekan-rekan mahasiswa Dan kami pun sama Karena pada saatnya dulu Kami melakukan hal yang sama Karena yakin dan percaya juga Mahasiswa ini adalah Ajen Ajen yang mengawali Bagaimana pemerintahan daerah Pemerintah dan pusat Bisa berjalan Sebagaimana mestinya Olehnya demikian Kami sepakat Kami tidak aliri Untuk menerima Aspirasi-aspirasi Yang disampaikan langsung Oleh rekan-rekan mahasiswa Maupun Pegian-pegian LSM Yang lainnya tentunya Olehnya demikian Tentu kami melihat Rekan-rekan mahasiswa yang senior Yang sudah menjadi Tokoh-tokoh dari HMI Tidakkah pentingnya Sudah menjadi orang-orang hebat Yang bisa di Menita kepada Presiden MPRLI juga Menghapus wacana pemilu Nah tentu ini adalah Kehendak kita bersama Sesuai dengan amanan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yang terbuang dalam Pasal 22 Karena disitu Terterang Bahwa Pemilu Presiden Wakil Presiden Pemilu DPR RI DPD Pemilu DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Dihelat Selama Lima tahun sekali Tentunya Kalau kita memudah Secara langsung Pemilu ini adalah Inkonstitusional Nah olehnya demikian Kami sepakat Seperti apa yang disampaikan Oleh Rekan-rekan mahasiswa Karena itu Tidak memiliki Alas hukum yang jelas Walaupun usulan Ataupun wacana Poliktif dari Para tokoh-tokoh ini Mungkin hanya Dilatar belakang Oleh keadaan Pertumbuhan Ekonomi negara Tapi kami yang kita percaya Ini jelas Berdentangan Dengan konstitusi Yang sudah kita bangun Sejak tahun 1945 Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Itu untuk yang Poin pertama Jelas Kami memiliki Pandangan yang sama Dengan negara-negara Ataupun adik-adik mahasiswa Untuk poin yang kedua Bersurat Sudah pasti Sudah pasti kita akan Melakukan Komunikasi Koordinasi Bahkan bersurat Kepada Rembaga DPRNI Terkait untuk Wacana Penungguan Kemilu ini Dengan Menolak Menolak ya Sama kita Sepakat dulu Baik Kedai yang bersumber Dari eksekutif Maupun Dari Inisiasi Dari Rekan-Rekan Komisi Memang kita Tetap Melibatkan Beberapa Akademisi Yang menyusul Naskah Akademisi Nah setelah disusul Baru kita Kita publikasikan Uji pabrik Nah setelah kita Uji pabrik Baru kita Konsultasikan juga Beberapa tahap Baik di Di ruang hukum Yang ada di Kabupaten Biman Provinsi Bahkan Kemenkumhan Untuk dirasionalisasikan Untuk Lahirnya sebuah Genda yang berkualitas Yang tentunya Tidak bertentangan Dengan Aturan yang Lebih tinggi Terus Meminta Kepala daerah Terkait Tahapan penyusunan APBD Nah Tahapan penyusunan APBD ini Tentu didasari oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah Ada juga yang disampaikan Wadah-wadah tadi Teman-teman ini Sangat merasa senang Sebenarnya Bahwa publik Sudah mulai merasakan juga Terutama teman-teman Maksudka Untuk Itu terlibat Mengambil haknya Karena memang itu Diatur dari penyakitan Pemerintahan daerah Tentang Partisipasi Partisipasi Publik Kaitan dengan Apa namanya Soal APBD Soal Rancang bangun Peraturan daerah Dan seterusnya Nah Cuma selama ini Saya Justru mempertanyakan Saya justru Mempervokasi banyak orang FGO kan Mahasiswa Dan seterusnya Untuk terlibat Agar kita sama-sama Bisa ikut mengambil bagian Mendiskusikan Tentang persoalan-persoalan Perusahaan di daerah ini Oke Karena itu Kita tunggu Nanti Di setiap moment itu Teman-teman harus terlibat Jadi tidak hanya kita Yang menggunakan Teman-teman juga bisa menggunakan Pimpinan Maupun anggota DPRD Yang tercahid Untuk mendiskusikan Beberapa problem Yang kita ada Itu menyakitkan Kajar ini Saya kira itu Terima kasih Selamat Tidak terbukaan Tidak terbukaan Kami juga Kami juga mendapatkan Di dalam sistem informasi Perangkat daerah itu Tidak ada Secara letak Baik peraturan Perangkat daerah Tentang penjabaran APBD Dan lain sebagainya Padahal sebenarnya Ini untuk APBD Dari tahun 2012 Sudah mulai berjalan Nah Sampai fakta ini Yang kemudian Mendorong kami Kelebih Dan untuk memberikan Merti kepada Dewan Perwakilan daerah Untuk lebih Untuk lebih Mempertahankan Bahwa Tidak sekedar Yang dibicarakan Itu Banyak kan dokumen Setebal ini Bahas Tidak yang besar Kita saja Menelesaikan Sita Dengan proses Kualifikasi akademik Urusan Katotesis Tidak Sampai Berbulan-bulan Bahkan Ini urusan Kepentingan Dan kajian rakyat Dokumen ini Menjadi dokumen Penting Dia menjadi Postur Di dalam Merumuskan Dan Pondasi Kepala daerah Di dalam Menjalankan Pembangunan Sehingga Beberapa hal tadi Ingin kami sampaikan Kami tinggaskan Sekali lagi Bahwa Mekanisme Dan tahapan-tahapan Mulai dari Pemusunan RKPD Lewat Musri Pandha Pas semua Dan lain sebagainya Kemudian Sampai Menetapan RKPD Kemudian Pemahasan Dan menetapan Kebijakan Kemudian Anggaran Kelakuan Mobilitas Anggaran Sementara Sampai APPD Tidak Segedak Formalitas Sematan Bahwa Memang Sudah ini Dilaksanakan Kami Cek Secara langsung Di dalam Dokumen LKPDI Ada Banyak Sekali Bajet Bajet Terima Di dalam Tidak Tidak Sintur Bajet Yang dimakan Ketua Angaran Yang Banyak Artinya Dari Sini Saja Kita Bisa Terima Tidak Di dalam Setiap Tahapan Dan Mekanisme Mulai Dari Perancangan Terbisa Ketua 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 Kemudian Ketua Kemudian Untuk Kemudian Terima Di dalam Menghuskan Ketua Supaya Kita Lebih Memang Tidak Sekitar Pokim Yang Bicara Terjah Tidak Sekitar As Ketua Selanjutnya Kaitan Dengan Ketua Yang Di Anggaran Pemerintah Daerah Yang Dalam Alih Ada Bap Bap Yang Kerjanya Dalam Kerja Beliti Atau Kerja Kerjari Bagaimana bisa ketika dengan budget agar rakyat kami, temut-teman ada budget pembangunan bendungan untuk 2022 ini Sementara isu pertamian ini menjadi isu yang merendah masyarakat Kabupaten Bima Ketika dengan kemarin yang baru-baru saja masyarakat masalah pemerintah dan lain sebagainya Kenapa kita ini diadikan misal untuk pembangunan laboratorium daerah, kemudian untuk pembangunan bendang, penampungan namanya sebagainya Nah ini adalah hal-hal yang kita jemukan yang memang bahwa dari data-data yang terisi di dalam RKBL ini Memang jadi, ya sudah berlaksanaan dalam Pantahan Bapak itu, mekanisme itu Hanya peningguan formalitas bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan kematuran BIPI dalam BIPI tahun 2020 Kemudian kematuran BIPI tahun 2020, kemudian kematuran BIPI tentang BIPI Sunang, BIPI dan lain sebagainya Ini yang ingin kami terjaksikan pada kesempatan ini Jadi, sesuai mekanisme yang tertuang dalam peraturan BIPI, yaitu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah Dan peraturan BIPI dalam negeri nomor 77 tahun 2020 Tentang pengelolaan keuangan daerah Jadi, bahkan setiap tahun Diterbitkan, diterbitkan peraturan bendagri Dalam negeri sebagai dasar dalam peraturan BIPI setiap tahun Jadi, tinggalan sekarang ini Pemerintah kita tengah Masa transisi Jadi, masa transisi ini adalah Tadi sebelumnya kita menggunakan program Kemudian sistem SIMDA Sekarang kita menggunakan program yang terbaru Yaitu sistem online Atau biasa kita kenal bersama sistem ISDPD Jadi, sistem ISDPD ini Langsung diawasi oleh Menteri Dalam Negeri Dan kemudian Dari hasil pembahasan DPRD Nantinya akan Dilakukan evaluasi kembali Oleh pemerintah provinsi Kemudian oleh pemerintah provinsi Mengirim kepada Kementerian Dalam Negeri Untuk nantinya dimintai persetujuannya Jadi, bisa dikatakan Tidak akan ada Anggaran sinuman itu Tidak ada istilah seperti itu Karena memang kita sudah melalui Dan kita mengikuti Peraturan yang sudah jelas Dimana Seperti dikatakan tadi Anggaran SILDINAS Jadi, itu tidak ada Menjalani aturan sama sekali Sebenarnya teman-teman Jadi, bisa dikatakan Anggaran sinuman Apalah sebagian hal itu Seperti dikatakan Mungkin ada pernyataan Beberapa teman-teman Di media sosial Di kebawasan tidak dibahas Dan sebagian hal itu Tidak ada sama sekali Jadi, kita bahas Semuanya sampai habis Dari mulai UAPBAS Sampai dengan rencana APB ini Kita bahas habis semua Jadi, tidak ada yang Memang-menanggaran sinuman Jadi, seperti itu pernyataan saya Oke, silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pergerakan nama saya Herul Anas Sebagai jadal lapangan EMI Cabang Pima Pada aksi hari ini Konversi Pes Dengan EMI Cabang Pima Hari ini Sebagai bentuk Sebagai bentuk komenten kita Untuk menolak Wacana penduduk tersebut Sekian dan demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tentang RKPD Kabupaten 5 tahun 2002 Bahwasannya Dalam permusus ini Mulai daripada Indikator kegiatan Termasuk tujuan kegiatan Bersampai pada Asas manfaat Daripada kegiatan Itu tidak memiliki Korelasi yang jelas Kalaupun tidak percaya Silahkan dibuka RKPD Yang kami pegang hari ini Kita bisa uji Dalam artian Bahwasannya Dalam terakritis Intelektual Akademisi Bandung Bahwasannya Dalam proses Perumusan RPJND RKPD Termasuk APBD Kabupaten BIMA Itu tidak melalui Daripada analisa Sekunci kebijakan publik Dalam perumusan Tentang kebijakan publik Perlu saya kasih tahu Kepada Dewan Pimpinan Daerah hari ini Dalam artian Adalah ketua DPRD Sekaligus ketua banglar Kali Saudara Kalian Bahwasannya Dalam perumusan Tentang kebijakan publik Itu harus Ada dua Kedekatan Pendekatan Secara gambar Dan pendekatan Secara teori Ketika misalnya Secara gambar Itu harus Diuji pada kontes Implementasi Kontes Lampangan Harus dilihat Kaitan dengan Asas manfaat Daripada program Kerja yang dilancar Mulai daripada Tentang Kerja gilas Dan lain sebagainya Maka kebenaran DPRD Untuk mengevaluasi Sebenarnya Di dalam ruang Tentang Rabat Badan Anggaran Yang dipimpin Langsung DPRD Selanjutnya Itu adalah Kebenaran DPRD Untuk mengevaluasi Kaitan dengan RAPBD Sebelum Ditetapkan Sebagai APBD Itu sebenarnya Dan hari ini Telah kita lihat Di RKPD Di Perbuk nomor 38 Tahun 2021 Ini bahwasannya Permusas RKPD Ini sangat Bertolak belakang Untuk kebutuhan Masyarakatnya Mau di uji Silahkan Dibuka Dan bisa Kita bangun Asumsi Bahwasannya Dalam setiap Rabat Pariburna Rabat Komisi Termasuk Rabat Bangga Dijakat Permakilan Rakyat Itu Tidak Mendasa pada Kajian-kajian Dan telah Kebutuhan Rakyat Itu hanya Terjadi formalitas Karena dokumen Sudah dibentuk Dan sudah ada Rabat itu Hanya Sebagai Kebutuhan Uji Bahwa benar Mereka melakukan Rapat Bukan melakukan Telah Grifisnya Untuk kebutuhan Rakyat Karena buktinya Disini Mungkin Ketua DPRD Tidak Buka Sebagai Kudas Dan Tandung Jawab Sebagai Perpanjangan Tandung Rakyat Itu Harapan Kami Ketika Misalnya Terjadi Senjala Demokrasi DPRD Maka Yakin Percaya Akan Penang Secara Perkembaran Demokrasi Subtansial Termasuk Demokrasi Samprasional Sampai Partai Taman Buk Tuhan Tuhan H Aduh Bapak Banyak Sama Bapak 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 jujur aja Ya karena memang mental DPRD Kapateng Bapak bukan mental rokok, data keberanian, data sikap. Ini bicara kepentingan rakyat, saya ingin marah kami suka jangka redaktapan Bima dalam menolak keluarga milik. Nanti disini ketua di ruang ketua DPR, kami tolong. Aduh, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kami putus kompresi di sini, dari awal kita sudah kompet untuk adresi di sini, bukan di rumah ketua DPRD. Kami mohon, mohon tindakan itu. Sudah sholat-sholat dulu, sholat. Nah kita sudah baik-baik, kita sudah terima dari awal kita untuk melakukan adresi, mohon. Tidak bisa, harus ada pewakiran, tidak bisa kompresikan, kami bisa mengerjakan. Berarti secara tidak langsung, DPRD Kapateng Bima sudah mengetujui penambahan jabatan atau penurunan pemilihan. Itu yang kami butuhkan, kami akan di sini. Berarti secara tidak langsung, DPRD. 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 Bikis secara tidak langsung, DPRD. Bikis secara tidak langsung, DPRD. Terima kasih.